jadi posisinya dia dongak ke atas, mulut menganga sambil beradaan itu air liurnya ini netes sampai ke arah leher dan mereka ini kemudian kaget karena melihat di dinding kamar mereka ini ada air liur yang sudah berlendit dan baunya itu benar-benar busuk pas waktu si Arum ini di muka mata dia melihat sosok perempuan ini dia masih pakai baju merah rambutnya acak-acakan mulutnya menganga dan mengeluarkan lendir si perempuan ini merayap di dinding selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada sebelum kita masuk ke ceritanya untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini kami mengucapkan terima kasih banyak semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat untuk cerita kali ini bagi kalian yang mungkin aktif di platform X atau Twitter pasti tahu tentang cerita ini jadi treat ini pernah viral dan pada akhirnya cerita ini akan diangkat di layar lebar inilah kenapa kami antusias sekali untuk menceritakan cerita ini karena yang pertama di dalam cerita horror ini ada pesan yang akan disampaikan yaitu tentang perempuan dan yang kedua kenapa kami antusias untuk menceritakan cerita ini karena cerita ini adalah kejadian nyata yang kejadian ini pernah terjadi di sebuah rumah sakit di Jogja dan pada akhirnya nanti di tahun ini cerita ini akan diangkat di layar lebar dan sutradaranya adalah Pak M. Wong jadi untuk kalian yang penasaran bisa ditunggu tahun ini insya Allah akan tayang di layar lebar nah cerita ini ditulis langsung oleh Bica waktu itu Bica ini adalah seorang mahasiswa keperawatan di Jogja dan di sekitar semester 2 dia ini kerja lapangan di sebuah rumah sakit swasta yang ada di Jogja bersama seorang temannya kita sebut namanya Arum dari situ mereka mulai cari tempat kos yang lokasinya gak jauh dari rumah sakit tersebut jadi mereka tinggal di satu kamar mereka tidur bersama di sana awalnya mereka gak mengalami suatu keanehan sampai tiba-tiba pada suatu hari Bica dan Arum ini lagi jaga di polisaraf nah kebetulan waktu itu waktunya sekitar jam 3 sore karena di polisaraf ini kondisinya sudah sepi pasien sudah sepi mereka pun diminta untuk membantu yang ada di polikiki nah di polikiki itu sudah banyak pasien jadi dari situlah Bica dan Arum ini membantu dokter yang ada di sana satu persatu pasien ini masuk sampai sekitar jam setengah 5 sore nah di jam setengah 5 sore itu pasien sudah mulai sepi dan dokter ini bilang ke Bica dan Arum dia mau makan lebih dulu nah tinggallah di sana Bica dan Arum sendirian yang mereka lakukan waktu itu ya mereka foto-foto selfie karena mereka bangga pakai baju putih-putih khas perawat itu sampai kira-kira jam setengah 6 menjelang maghrib tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara pintu yang bergeser mereka ini kaget karena ada sosok perempuan yang masuk dan perempuan ini memang terlihat aneh dari tampilannya rambutnya panjang rambutnya itu di kelabang dan ada di sebelah kiri posisinya dia pakai baju merah panjang sampai selutut tapi baju merah ini sudah lusuh nah si perempuan ini bilang permisi tapi suaranya pelan banget nah tanpa dipersilahkan dia ini duduk dia tiba-tiba duduk sendiri langsung di kursi dental dan posisi duduknya itu aneh dia ini duduk kakinya selonjoran sambil agak mengkangkang tapi dia ini gak bersandar terus kepalanya ini menghadap ke atas nah hal ini dilakukan oleh si perempuan ini cukup lama sampai sekitar 2 menit pica dan arum ini juga bingung karena mereka ini bingung awalnya kenapa kok pasien ini gak terdaftar di komputer seharusnya ketika ada pasien yang masuk sebelumnya sudah terdaftar di list komputer dan komputer ini nyambung ke hp si dokter jadi mereka bingung akhirnya mereka coba berpikir positif mungkin petugasnya ini lupa jadi dibiarkanlah dia ini duduk di sana sambil posisinya masih sama dia ini ngadep ke atas terus sampai-sampai mereka ini mau tanya itu sungkan mereka mau tanya sesuatu mereka juga bingung dengan posisi perempuan yang seperti ini hal itu terjadi sampai sekitar 10 menit sampai si pica ini ngomong ke arum apa gak capek dia kayak gitu kok diem terus cobalah kamu tanya siapa namanya akhirnya si arum ini mendekat mbak permisi ya namanya siapa nah pas waktu si arum ini tanya posisi si perempuan ini nafasnya itu tersengal-sengal nah inilah yang membuat mereka itu semakin bingung kasihan ini kok sampai sesak nafas seperti ini cobalah diperiksa lebih dulu sambil nunggu si dokter rencananya memang seperti itu tapi pas ketika si arum ini tanya namanya si perempuan ini ngomong sesuatu tapi cuma mulutnya yang bergerak dan gerakannya itu bener-bener pelan banget seperti slow motion dia cuma menganga-nganga sampai terakhir kalinya mulutnya ini menganga terus dan gak balik lagi jadi posisinya dia dongak ke atas mulut menganga sambil beradaan itu air liurnya ini netes sampai ke arah leher terus-terusan seperti itu dan akhirnya pica dan arum ini melihat agak jauh mereka ini sampai batin ini kasihan banget mungkin giginya sakit banget sampai dia nahan seperti itu tapi karena mereka ini juga bingung apa yang harus dilakukan jadi mereka cuma melihat dan gak lama kemudian pica dan arum ini saling chat dia cuma komunikasi di chat WA dia tanya ini kayaknya pasien ODGJ deh karena lihat kelakuannya memang aneh dia terus-terusan seperti itu nah karena mereka ini kikuk bingung apa yang harus dilakukan mereka pun pura-pura ngomong ke pasien tersebut bahwa dia mau manggil dokter mbak permisi sebentar ya kami mau manggil dokter dulu tapi si perempuan ini tetap seperti itu mengangah sambil air liurnya ini terus menetes akhirnya dari situ mereka cepat-cepatan keluar dan ketika mereka menuju ke ruang dokter pica dan arum ini saling membicarakan si sosok perempuan ini kasian banget ya itu kayaknya ODGJ deh ya wis lah kita ngomong ke dokter aja begitu sampai di ruang dokter mereka bertemu dengan dokternya pica dan arum langsung bilang dok ada pasien nah dokter juga bingung loh masa iya ada pasien kok di hp saya gak ada mbak karena memang seharusnya kalau ada pasien ini nyambung ke hp dokter terus mereka pun akhirnya menuju ke sana begitu mereka masuk ke ruangan tersebut si perempuan ini sudah gak ada lagi di sana tapi anehnya kursi yang tadi diduduki oleh perempuan ini ini ada bekas air liur dan itu kental banget masih tertinggal di sana dan bahunya luar biasa busuk jadi mereka ini termasuk si dokter ini juga heran bahkan dokter ini tanya lagi mbak tadi gak ditanya dulu namanya siapa gak sempet dok dia tadi jawab cuman cuman mengangah jadi dia gak menyebutkan namanya nah karena situasinya yang seperti itu akhirnya mereka purban inisiatif untuk menutup poli tersebut dan mereka pun keluar setelah sholat maghrib dokter ini ngajak mereka makan nah pada saat makan inilah pica dan arum itu tanya ke dokter dok itu tadi perempuan yang datang tadi ini aneh dijelaskan dari awal dia tiba-tiba duduk sendiri dan kepalanya itu menengada ke atas sambil air riumnya ini terus menetes jadi diceritakan seperti itu dokter ini hanya menjawab dengan santai ah sudahlah biasa itu disini gak usah takut akhirnya inilah jawaban yang terlontar dari dokter tersebut dan pada akhirnya mereka pun pulang kembali ke kos nah keesokan harinya waktu itu arum ini jaga di sif pagi sedangkan pica jaga di sif siang waktu itu pas pica ini ada di rumah sakit sekitar jam 5 sore tiba-tiba arum ini nilpon dia itu nilpon dengan tergopo-gopo sambil kayak ketakutan pica ini loh aku baru bangun tidur terus pas aku turun dari tempat tidur aku ini nginjak ada air liur berlendir dan baunya itu busuk kamu tau gak ini siapa yang ngelakuin ini siapa tentu waktu itu pica juga gak bisa jawab loh aku gak tau tadi aku pergi meninggalkan kos ya gak ada apa-apa nah dari situ akhirnya mereka ini pun gak berpikir yang macam-macam mereka cuma berpikir positif mungkin ada sesuatu yang jatuh dari atap atau mungkin ada hal lain mereka sama sekali gak berpikiran yang macam-macam sampai pada akhirnya ketika pica ini pulang kembali ke kos mereka tidur dan pada saat mereka tidur sekitar jam 11 malam mereka ini kebangun karena di luar mereka mendengar ada suara orang yang meludah dan orang yang meludah ini suaranya aneh bener-bener kayak dia ini kayak mau muta mereka kaget awalnya tapi mereka tetap berpikir positif mereka mengira mungkin ini bapak kos tapi anehnya bersamaan dengan itu tiba-tiba mereka ini mencium ada aroma yang tidak sedap seperti ada aroma luka orang yang kena diabetes baunya itu benar-benar busuk seperti itu dan mereka ini kemudian kaget karena melihat di dinding kamar mereka ini ada air liur yang sudah berlendir dan baunya itu benar-benar busuk disitu sebenarnya Arum dan pica ini sudah kaget mereka takut dan sebenarnya mereka ini sudah menghubung-hubungkan kejadian ini dengan kejadian yang pertama kali dia ketemu dengan sosok perempuan itu tapi mereka saling menyimpan satu sama lain mereka ini gak mau satu sama lain ini saling ketakutan jadi mereka menyimpannya hal itu masing-masing nah setelah kejadian seperti itu ternyata malam-malam selanjutnya mereka ini diteror dengan suara yang seperti itu jadi setiap malam kadang jam 12 malam kadang jam 3 pagi mereka ini selalu mendengar ada orang yang meluda bahkan meludanya ini sampai kayak mau muntah dan terus-terusan ketika mereka mendengar suara orang yang meluda selalu ada lendir di kamar mereka entah di kasur entah di dinding dan baunya itu luar biasa busuk jadi yang mereka lakukan setiap malam mereka selalu membersihkan lendir-lendir ini dengan tisu dan membuangnya ketong sampah sampai-sampai mereka ini juga malu ketika bapak kos itu tanya mbak kok tisunya banyak banget mereka ini malu tapi mereka juga gak bisa menyembunyikan hal itu setiap malam mereka selalu diteror hal-hal semacam ini nah sampai-sampai mereka ini bener-bener ketakutan kalau salah satu dari mereka harus jaga di shift malam otomatis mereka yang tinggal di kos ini harus tidur di kos temannya di lantai 2 nah karena kejadian ini terus-menerus terjadi mereka ngakali mereka coba ngakali supaya mereka gak mendengar di tengah malam suara orang yang meluda ini jadi setiap kali mereka mau tidur mereka ini setel murotal Quran suaranya itu agak kencang supaya mereka gak kedengeran suara orang yang meluda ini bahkan di tengah malam ketika suara murotal ini masih terdengar suara orang meluda ini juga masih terdengar jadi mereka ngakali lagi mereka harus pakai headset dan putar musik itu dengan kencang supaya mereka gak mendengar suara orang meluda tapi kejadian ini terus-menerus terjadi sampai-sampai mereka ini juga stres dan sudah ada rencana mereka untuk pindah kos tapi karena mereka sudah bayar untuk 2 bulan sedangkan mereka ini masih 4 minggu di sana jadi mereka ini masih sayang karena uang sudah dibayar semua jadi mereka bertahan dengan cara seperti itu ketika ada salah satu dari mereka yang jaga di shift malam salah satu dari mereka ini pasti tidur di kos temennya karena mereka takut sampai pada akhirnya mereka berdua ini mencoba untuk santai mereka berusaha supaya lebih rileks lagi apapun yang terjadi nah suatu ketika Pica ini kemarinnya ini jaga malam dan pagi itu dia tidur dia tidur di kos sedangkan si Arum ini jaga di rumah sakit tiba-tiba di sekitar jam 10 pagi Arum ini pulang ke kos sambil posisinya itu nangis histeris ternyata Arum nangis ini karena bajunya itu kena lendir posisinya itu ada di belakang punggung persis dan baunya itu luar biasa busuk Arum ini nangis karena dia gak percaya dengan apa yang dia alami kenapa kok dia sampai seperti itu lendir ini asalnya dari mana dan kenapa kok mereka selalu diteror dengan lendir-lendir busuk semacam ini sampai pada akhirnya waktu itu mereka berdua nangis akhirnya mereka pun menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan perempuan itu perempuan yang mereka temui pertama kali di boli gigi nah setelah mereka berdua ini nangis dan mereka menyadari bahwa mereka diteror oleh sosok makhluk ini Arum ini akhirnya membakar bajunya dia sudah gak mau lagi pakai baju itu dan dengan kondisi yang dia stres seperti itu dia berucap entah waktu itu dia berucap ke siapa karena sangking sebelnya dia ngomong mbak tolong dengan ganggu kita mbak kami ini salah apa jangan ganggu kami lagi kami capek mbak diganggu kayak gini terus inilah yang di ucapkan Arum sambil menangis dan pica pun waktu itu juga menangis karena mereka ini bener-bener stres hampir setiap malam mereka selalu diteror dengan hal-hal semacam ini setelah mengalami kejadian ini akhirnya mereka sepakat malam itu mereka akan numpang di kos temannya yang ada di lantai dua nah ketika mereka ada di kamar temannya itu ternyata gangguan ini gak selesai gangguan ini terus terjadi yang dialami pica di sekitar jam 11 malam dia ini ketindian tapi pica ini ketindiannya biasa dia cuma gak bisa gerak dan dia akhirnya nafasnya itu sesak dia mencoba bangun dari tidurnya akhirnya dia sadar ternyata Arum ini juga mengalami ketindian tapi dia itu mengalami ketindiannya ini luar biasa dia sampai melihat sosok perempuan itu dan itu terjadi di jam 3 pagi jadi Arum ini tiba-tiba gak bisa gerak badannya terus dia coba buka mata pas waktu si Arum ini buka mata dia melihat sosok perempuan ini dia masih pakai baju merah rambutnya acak-acakan mulutnya menganga dan mengeluarkan lendir si perempuan ini merayap di dinding bener-bener merayap di dinding kamar gak lama setelah itu si perempuan ini ngeludah inilah yang membuat Arum itu histeris sampai dia nangis gak kuat ngelihat kejadian itu pagi harinya mereka itu saling menenangkan satu sama lain dan ada saran dari beberapa temen supaya mereka ini menghubungi dosen agama nah mereka ini punya dosen agama yang mereka merasa mungkin dosen ini bisa membantu nah mulailah disana mereka telepon dosen agama tersebut dan mereka cerita dari awal terus dari situ si dosen agama ini bilang ya sudah coba kalian loudspeaker biar saya berdoa dari sini akhirnya si dosen ini berdoa di loudspeaker oleh si pica ini akhirnya setelah dosen ini berdoa terus kemudian si dosen ini bilang siapapun kamu tolong jangan mengganggu dua perempuan ini nah setelah itu dosen agama ini juga ngomong ke pica dan Arum coba kalian juga minta maaf kalian bilang ke sosok perempuan ini supaya dia gak mengganggu kalian lagi nah tapi karena waktu itu si Arum ini masih nangis dan gak bisa ngomong akhirnya pica lah yang ngomong dia ngomong hal yang sama mbak kami minta maaf kalau ada salah jangan ganggu kami lagi kami sama sekali gak ada niat mengganggu kamu nah singkatnya malam itu mereka baru bisa tidur sekitar jam 1 dini hari di sekitar jam 1 itu mereka tidur dengan lelap gak ada gangguan apapun gak ada suara orang yang meluda jadi mereka pun merasa aman ternyata paginya begitu si pica ini keluar dari kamar dia ini nginjak air liur air liur ini tercecer persis di depan pintu kamar dan itu baunya bener-bener busuk ternyata doa yang dikumandangkan oleh ustad ini hanya berefek di kamar itu tapi tidak di luar dan akhirnya kejadian-kejadian seperti ini terjadi terus dan kejadian seperti pica yang ketindian arum ketindian ini terus dialami oleh mereka bahkan ketika mereka tidur di siang hari sampai pada akhirnya mereka pun bener-bener memutuskan untuk pindah kos mereka berharap supaya ketika mereka pindah kos gangguan ini sudah gak terjadi lagi ternyata ketika mereka ini pindah kos teror-teror ini masih terus terjadi bahkan lebih parah jadi ketika mereka ini pindah kos mereka ini masih sering ketindian dan bahkan waktu itu pica melihat sendiri si arum ini ketindian sampai nafasnya ini sesek dan dari situ karena pica ini gak mau terjadi apa-apa dengan arum arum pun akhirnya dibawa ke IGD dan dari situ pica mengabarkan ke orang tuanya arum gak lama dari sana orang tua dari arum ini pun datang disitu pica menceritakan semua kejadian yang mereka alami dari awal sebenarnya orang tua arum ini juga gak begitu percaya dari cerita pica tapi karena melihat kondisi arum yang seperti itu mau gak mau orang tua arum ini pun akhirnya percaya dan singkatnya ketika arum ini dipulangkan dari rumah sakit orang tua arum ini ikut tidur di kos dan disitu mereka berdua orang tua arum ini menghubungi orang pinter datanglah dua orang pinter disana jadi di kamar itu ada enam orang pica arum orang tuanya arum dan juga kedua orang pinter ini dua orang bapak-bapak ketika mereka ada di kamar mereka mulai melakukan ritual jadi pica dan arum ini dipegang pundaknya dan mereka melakukan bacaan-bacaan gak lama kemudian salah satu orang pinter ini bilang ini wujudnya pocong ya mbak kayaknya nah disitu pica menyangkal enggak pak perempuan pak pakai baju merah enggak mbak ini yang saya lihat wujudnya pocong dia itu merubah tampilannya seperti perempuan supaya dia ini terlihat menarik nah pica tentu menyangkal menarik gimana pak wajahnya itu serem si perempuan ini meskipun tampilannya seperti itu tapi serem iya mbak dia ini sosoknya pocong pocong yang suka meludah nah dari situlah pica ini merinding karena ternyata memang bener dia ini memang suka meludah dan disitu pica membayangkan bahwa ternyata selama ini yang meludai dia ini adalah sosok pocong tapi tampilannya itu yang dilihat oleh pica adalah tampilan perempuan dengan baju warna merah lusuh bahkan si bapak bapak paranormal ini bilang bahwa sosok pocong ini ini memang menyukai pica dan arum tapi dia lebih condong menyukai arum disitu mereka malah semakin bingung lupa katanya ini sosoknya perempuan kenapa sosok perempuan ini menyukai arum karena menurut paranormal ini arum ini orangnya gak bersih jadi setiap kali dia mens dia itu langsung buang pembalutnya tanpa membersihkan lebih dahulu dan yang kedua setiap kali arum ini tidur dia selalu pakai pakaian yang agak terbuka inilah yang membuat sosok perempuan ini suka kepada arum nah disitu mereka semakin bingung lagi artinya ini sosok perempuan ini lesbi dia menyukai sesama jenis tapi di satu sisi lain pica ini kemudian berpikir memang seperti itulah si arum ini kebiasaan arum setiap kali dia mens dia itu langsung membuang pembalutnya tanpa membersihkan pembalut itu lebih dulu tapi kalau pica ketika dia mens dia selalu membersihkan pembalut sebelum dibuang ke sampah dan memang pica juga mengakui arum ini kalau tidur dia selalu pakai pakaian yang minim nah menurut pica ini sangat nyambung nah gak lama setelah itu tiba-tiba salah satu dari paranormal ini kerasukan tiba-tiba dia itu gerakannya berupa dan dia ini ngomong seperti layaknya seorang perempuan intinya waktu itu salah satu dari paranormal ini bilang bahwa memang dia ini sengaja mendekati arum karena dia suka dengan arum setiap malam dia ini selalu gangguin arum setelah itu dia juga bilang bahwa arum ini mau dibawa ke alamnya nah mungkin waktu itu arum yang sedang kesel dia ini sambil nangis dia bilang aku ini capek kamu gak usah gangguin aku dan aku ini bukan lesbi nah setelah si arum ngomong seperti ini entah kenapa tiba-tiba sosok perempuan yang merasuk ke paranormal tersebut dia bilang dia akan meninggalkan dia gak akan ganggu lagi tapi dengan satu syarat dia pengen ngelus rambutnya arum jadi kejadiannya seperti itu dan hal ini pun diizinkan oleh paranormal tersebut dan sosok perempuan yang merasuk ke paranormal ini mengelus rambutnya arum dan kemudian dia pergi setelah kejadian itu sang paranormal ini bilang bahwa dalam seminggu ke depan arum ini akan dalam pengawasan paranormal tersebut selalu diawasi ketika ada yang aneh yang terjadi dengan arum akan dilakukan tindakan ternyata setelah kejadian itu arum ini kondisinya semakin membaik arum dan pica sudah gak pernah lagi mendengar suara orang yang meludah bahkan air liur yang biasa mereka lihat ini mereka sudah gak lihat lagi artinya gangguan-gangguan ini sudah mulai menghilang nah dari sinilah mereka mendapat pelajaran seperti yang dialami oleh arum ketika dia mengalami mens dia langsung membuang pembalutnya itu ke sampah tanpa membersihkan lebih dulu mungkin hal ini akan jadi pro kontra karena banyak perempuan yang mengalami hate mereka akan langsung membuang pembalutnya di sampah tapi ada juga mereka yang ketika hate mereka akan membersihkan dulu darah-dara mensnya kemudian membuang ketong sampah nah hal lainnya adalah ketika arum ini tidur dia selalu menggunakan pakaian-pakaian yang minim bahkan cenderung terbuka inilah yang memancing para jin tersebut untuk mendekati sosok perempuan yang seperti ini nah cerita inilah teman-teman yang sempat dibagikan oleh pica di tweet twitternya itu dan cerita ini sempat viral beberapa tahun yang lalu dan insyaallah cerita ini akan diangkat di layar lebar di tahun ini jadi untuk kalian yang penasaran tentang cerita ini tunggu ceritanya di biskup-biskup sayangan kalian mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati